Anak saya yang nomor satu marah Dia bilang gini, Mama Aku tidak suka ya Mama jadi orang Islam Saya tanya, kenapa? Mama, orang Islam itu orang jahat Mama, kok kamu tahu orang Islam orang jahat? Mama, apa Mama gak lihat Syekh Puji tukang kawin sama anak kecil Itu kan jahat Itu orang Islam Mama tahu Teroris yang suka ngebom gereja Itu juga orang Islam Mama, aku gak mau nanti Mama jadi jahat Itu kata anak saya, Bu Saya tidak marah Karena memang itu yang terjadi Islam di Indonesia Sebagian besar seperti itu, Bu Coba saya katakan kepada anak saya namanya Noni Nih Mama dulu juga beranggapan seperti itu Tapi itu di Indonesia Yuk kita lihat di Amerika Di Amerika sana Banyak gerombolan-gerombolan perampok Di survei gak ada satupun orang Islamnya Di Thailand sana Banyak pelacur-pelacur jalanan Di survei juga gak ada orang Islamnya Di Indonesia 99% Rata-rata pembantu rumah tangga itu orang Islam Tapi kita lihat di Mesir Di Mesir 100% majikan di Mesir Itu orang Islam Iya ya, Ma Lah tapi kenapa, Ma Orang Islam itu kalau masuk mejet Kok gak ada copot sendal sepatu barang ngopo Loh saya bilang ke anak saya Orang Islam masuk mejet Copot sendal dan sepatu Yang nyuruh itu Yesus Yesus katakan di dalam Injil Kepada muridnya Jika engkau hendak memasuki perkemahan suciku Lepaskanlah dulu Tali kasutmu dari kakimu Loh, kok nyopot sendal sepatu Singongkong sepot Yesus Suami saya tahu ini anak saya udah mulai terpengaruh nih Bu Suami saya telepon mertua Mami saya di telepon Mi Ternyata Ita sekarang sudah bukan orang gereja Dia sekarang sudah jadi pengikutnya Muhammad Saya di telepon mami saya Bu Pulang Saya pulang Di rumah mami saya ngomong Mami dengar kamu sekarang sudah jadi orang Islam Saya gak berani jawab Bu Karena apa? Aku bukan wadi ditempeling Meng wadi dicorek tekod daftar ahli waris Wah mbak ku soge Saya gak berani jawab Cuma cengengas-cengengas Lalu mami saya bilang Kalau mami sampai tahu kamu jadi orang Islam Mami sudah gak bakal mau pergi ke gereja lagi Mami malu punya anak seperti kamu Saya langsung Yes Bener Mi Aku Islam Mending mami gak usah ke gereja Mending rakerja ramejit Rakerja randuit-duit Mami saya marah Bu Akhirnya Mami saya panggil Romo dari Wamena Bu Telepon Romo datang ke rumah saya jam 12 malam Bu Kaget saya Loh Romo ngapain datang ke rumah saya malam-malam Jelas saya sampai disini Karena saya tahu Disini itu ada domba yang hilang Loh aku tipadaknya pedus Maaf Bu Kalau ada Kiai Ustadz Itu berdakwah SK kita sebagai umat muslim adalah Lakum dinukum waliyadin La ikro hafid din Kita tidak boleh memaksa Kewajiban kita Hanya menyampaikan Tentang kebaikan Nih loh ada agama yang baik Perkara kamu mau jadi Islam atau bukan Itu urusan hidayah Bukan urusan kita Bu Tapi maaf Kalau ada pendeta Pastur Kotbah SK mereka ada di Mateus Di dalam Mateus ada tertulis Pergilah ke seluruh dunia Carilah domba yang sesat Dan baptislah dia Demi nama Bapak Putra dan Roh Kudus Jadi kewajiban untuk membaptis domba yang sesat Siapa domba yang sesat Kita-kita yang tidak mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan Jadi ini orang orang Islam Gelem di cek-lecek di lebuk ke krejo Kuitanda ini Waduhs Tenanan Ketika Romo datang Saya bilang sama Romo Loh Kenapa mau Saya dengar Kamu sekarang sudah tidak cinta Yesus Oh Romo salah Justru karena saya cinta Yesus Saya masuk jadi orang Islam Saya berdiskusi Debat dengan Romo sampai jam 3 pagi Bu Akhirnya Romo kalah Debat dengan saya Dia bilang Kamu itu tidak blek Saya bilang sama Romo Mau gini aja Saya tidak tidak blek Besok pagi mau Saya akan ke gereja lagi Plus Romo tak kasih bonus Satu buah mobil BMW Anyar Grace Tapi dengan syarat Temukan di dalam Injil Bahwa Yesus Kristus Agamanya Katolik Gak ada Bu Saya bilang sama Romo Sini Mo Saya bawa Injilnya Saya bisa membuktikan Bahwa Yesus Kristus saya Agamanya adalah Muslim Di dalam Injil Markus ada tertulis Ketika diantara para muridnya Yesus memimpin doa Dengan cara Yesus maju sedikit diantara muridnya Dan merebahkan tubuhnya ke tanah Nek Yesus maju sedikit Di antara muridnya Itu kan artinya Yesus jadi imam Yesus merebahkan tubuhnya ke tanah Artinya Yesus sholat Ini betul Saya tanya sama Romo Ini bukti bahwa Yesus adalah Islam Nah saya tanya lagi Mo Kenapa di Masjidil Aqsa Itu kok untuk rebutan orang Islam Sama orang Nasrani Apa jawab Romo? Jelas Karena nanti pada akhir jaman Tabut perjanjian akan terbuka disitu Dan Yesus berdoa disitu Loh Nek Yesus berdoa di Masjidil Aqsa Itu berarti Yesus agamanya apa? Islam Ini dibantah sama Romo Romo bilang Ya gak bisa Di Palestina sana Semua bentuk rumah memang seperti Mejid Saya ngomong Nah tapi kenapa namanya Masjidil Bukan gereja dil Romo kalah bu ngomong sama saya Akhirnya Romo pulang dengan sejuta kekecewaan Karena tidak berhasil menemukan bomba yang sesat Ketemunya Waduh sing pinter Akhirnya Romo pulang Nah saya Saking senengnya beribadah jadi orang Islam bu Tidak ada satu orang pun yang mampu menghalangi saya Untuk beribadah secara Islam Saya bebas menggunakan jilbab Gak ada yang berani melarang saya Karena debat sama saya pun gak menang Akhirnya apa? Saya seneng ketemu Pak Kiai Pak Kiai bilang Tak Kalau orang Nasrani Pindah ke Islam Semua dosanya Itu dihapuskan Kamu bagikan banyak baru lahir Dosa itu sedikit sekarang Sudah gak ada dosa sama sekali Dosamu diawali dari sekarang Seneng saya bu Berarti dosaku kan Lu isi timbang jenengan Tapi ketika aku ketemu dengan Pak Kiai yang satu lagi Pak Kiai bilang Tiap hari dosamu tambah besar dan tambah besar Kok bisa Pak Kiai? Loh jelas Kamu kalau kiku-kiku kan malam hari sama suamimu yang belum Muslim Itu hukumnya sama dengan zina Itu dosa besar Ya aku delek-delek tau bu Kenapa? Kenapa? Lah orang aku duennya yang mengkui ke orang-orang Apa yang saya lakukan bu? Saya tahajud pada Allah Ya Allah Kenapa? Aku dari orang Islam Kita ingin banget Ngilangi dosa Ini kok dosa aku tambah Oke Alhamdulillah bu Suatu saat Allah memberikan petunjuknya pada saya bu Suatu saat Allah menunjukkan kepada saya Suami saya Berzina Selingkuh Dengan pembantu saya bu Hah? Kok bisa? Bang ayu ini ngono kok bojone selingkuh? Makanya hati-hati Bagi ibu-ibu Seng orapate ayu Bapak di Rante maun Jadikan bapak-bapak yang takwala di Takut istri tua Akhirnya bu Ketika saya tahu Suami saya Selingkuh Berzina Dengan pembantu saya Sekali saya maafkan Dua kali saya anggap kilaf Tiga kali Saya baru sadar Bahwa ini adalah petunjuk dari Allah Saya harus cerai dari suami saya Saya minta cerai dari suami saya bu Dan akhirnya Suami saya bilang Kamu minta cerai sama aku Tidak masalah Yang penting anak telu Gowok WKB Bondong Saya sepakat bu Saya tinggal seluruh harta benda saya Saya hanya membawa Tiga orang anak Dengan uang Rp600.000 Saya kontrak di sebuah rumah Di daerah Kuta Arjo Akhirnya Anak saya pun belum mau jadi orang Islam bu Mereka mesti menjadi aktivis gereja Tapi saya tetap berdakwah di jalan Islam Saya tahajud Nangis Rasanya nelong So temen dati wang Islam Kok aku dati wang Islam Kok uribku Malah tambah orang gena Cerai karo bojo Disengit anak-anakku Dinengke wang tuaku Malah gelot karo adiadiku Sumpek rasanya bu Tapi saya yakin Saya yakin di dalam hati Bahwa ketika saya menomersatukan Allah Insya Allah Allah akan menomersatukan kepentingan dan kebutuhan kita Saya tahajud dan tahajud bu Alhamdulillah bu Jamannya ayu ting-ting bu Saya dipertemukan dengan bujang ting-ting Sunat lagi bu Makanya saya bisa bedain Suami saya kan dulu gak sunat Rasanya biasa Begitu saya dapet yang sunat Kok rasanya Tebe sekali Dan maknya Senan bu Itu Makanya saya bisa cerita bu Alhamdulillah Ketika saya ketemu dengan bujang ini Inilah awal dari anugrah terindah Yang diberikan Allah kepada saya Setelah saya Lama bertahajud Saya nangis Pada saat saya nangis Saya curhat sama Allah Kenapa hidupku seperti ini Akhirnya ketika tahajud saya buka sebuah Al-Quran Saya membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran Yang artinya adalah Jangan kamu mengaku dirimu beriman Jika Allah belum menguji kamu Saya langsung Ini adalah ujian Alhamdulillah Akhirnya Selang berapa waktu Saya dipertemukan dengan bujang Ting Ting Saya pun tanya sama bujangnya Lo kamu gak rugi bujang kok pingin ngelamar Rondo anak telu Apa jawab bujang ini Enggak Aku adalah laki-laki paling beruntung di dunia ini Kenapa Beli satu dapat empat Itu jawabnya begitu Alhamdulillah Ketika saya meninggal dengan bujang ini Saya selalu sholat jamaah di majid Ketika saya jamaah di majid pulang Solawatan Masuk rumah dengan mengucapkan salam Ini ditonton oleh anak saya Ternyata anak saya melihat Oh uang islam ki kok indah banget ya Ternyata orang islam terlihat damai sekali ya Ketika saya ketinggalan jamaah di majid Saya jamaah dengan suami di rumah Ketika saya jamaah dengan suami di rumah Diintep sama anak saya bu Begitu selesai sholat Anak saya bilang Mah Ternyata uang islam ki Romantis ya mah Saya tanya kenapa Loh Kalau mama sholat sama papi Itu kan aku Ngintep mah Aku tahu ketika mama nengok kanan Nggak ada orang Nengok kiri Nggak ada orang Mama langsung cium tangannya papi kok Nanti ketika papi cium tangannya mama Langsung Mama cium tangan papi Papi kok langsung nyium baduknya mama Hayo ketahuan mah Ternyata orang islam itu romantis banget ya mah Coba kalau di Indonesia ini semua jadi orang islam Wah tidak ada tingkat perceraian di Indonesia ini mah Semua keluarga menjadi keluarga yang Sakinah mawadah waromadah barokah Akhirnya bu Saya tidak menanggapi saya hanya tersenyum dengan sejuta harapan Mudah-mudahan Hidayah itu sampai kepada anak saya Karena saat itu anak saya masih ke gereja Suatu saat saya pulang dari tempat kerja Anak saya tiga orang lari ngejar mobil saya bu Mama tunggu dulu mah Tunggu dulu Kenapa? Mah Ini sudah setengah empat sore Iya kenapa? Mah Ayo mah Antar aku ke pasar Ngapain? Mah Beliin aku mau kenal mah Beliin aku saja dah mah Nanti mahret mah Aku ingin sholat bareng mama di masjid Uh saya kaget bu Saya kaget Saya tidak pernah memaksa anak saya Menjadi orang isam Akhirnya saya belikan mukenah dan sajadah Anak saya tanya Mah Tapi kan aku belum tahu caranya orang isam sholat gimana Gak usah belajar Pokoknya nanti Kamu ke majid Ngelire kanan kirimu Nek ngadek melu ngadek Jengking melu jengking Jagong melu jagong Beres Gitu dong mah jadi uang isam Iya Gampang ya mah jadi orang isam Bener bu Begitu Mahret berkumandang Dia langsung lari ke majid Jejer teman-temannya Sampingnya temannya Kanan-kiri Wis pokok men Kelingan Omongannya mamai Lire kanan-kiri Mesti bener Betul Ngadek melu ngadek Jengking melu jeging Jagong melu jagong Selesai dari sholat Komplain sama saya Mama Mama ini malu-maluin aku saja Lah kenapa Mama kan pesennya cuma lire kanan-kiri Begitu lire kanan-kiri Aku malah tambah bingung mah Lah kenapa Lah waktu duduk Itu samping kananku Tangannya begini terus mah Samping kiri ku Tangannya muter-muter begini mah Nah yang bener yang mana mah Ya semua bener lah Kamu tadi gimana Aku tadi bingung tak kombinasi mah Kadang begini Kadang muter-muter Ya gak apa-apa Ini lah bu Ini contoh Kita sebagai orang tua Kita adalah mesin fotokopinya anak Jangan berharap Anak kita jadi soleh Soleh Kalau kita sendiri Tidak bisa memberi panutan yang baik Bagi anak kita Ketika saya pulang di rumah Saya underes koran Anak saya melihat Kok mama bisa baca koran Akhirnya dia bilang Mampu aku dipanggilin buku rumah Aku kan juga pengen baca benang bundet Kayak mama gitu Saya panggilkan Punyai datang ke rumah Belajar Alhamdulillah bu Tiga orang anak saya Itu sekarang sudah katam semua Alhamdulillah Bahkan yang paling besar Saat ini lulus SMP Dia malah bilang mah Aku nanti mau sekolah di Pondok Madiun Karena aku pengen hafid Quran Aku pengen hafal Quran Mohon doanya ya bu Anak saya yang tadinya benci terhadap orang Islam Menjadi senang dan cinta kepada orang Islam Itulah kita Kita tidak perlu memaksa Orang perlu jotosi Balane dewe bu Yang penting kita tetap berdakwah Bahwa Islam adalah yang baik dan benar Saya yakin semua yang ada disini Adalah orang-orang Islam tau bu Nabinya siapa bu Nabi Muhammad Lah ibu dulu milih Nabinya dulu apa agamanya dulu bu Kalau dulu aku kan milih Nabinya dulu Wong ganteng bu Jadi dengan milih agamanya dulu yang baik Atau Nabinya yang ganteng bu Hah Nabi Agama Oh bu Berarti yang jawab agama Memang gak pernah baca Quran Di dalam Quran Ali Imran 31 dikatakan Apa artinya bu Embo Katanya ibu-ibu senangnya lagu tombo hati Tombo hati gimana bu Tombo hatiku lima berkarane Gitu bu Kamping pisang Mojo korang sama tane Gitu bu lakunya Benar bu Lah udah belum bu Belum Berarti lagunya salah Diganti bu Besok Tombo hati Iku lima berkarane Kamping pisang Mojo tonggur Sama reme Kalau itu udah bu Itulah ibu-ibu Bu Ali Imran 31 dikatakan Kata kamu amat Jika umatmu sayang padaku Cintailah dulu nabinya Baru agamanya bu Jadi siang hari ini Saya ingin mengajak ibu Mencintai dulu nabinya Baru agamanya Senengosek karo senggowo Gek seneng karo sengdigowo Koe seneng karo sengdigowo Oranget isopo senggowo Isom lebu penjoro Motor vision Sama ngelikur juta Tekan kene Dati telung juta Sengdigowo gali Dengan puran Boten Boten Merkone sengdigowo gali Nih boten bu Tapi Ini ono roti Enak Gede Menus Kayane seger Tekan kene Sengdigowo asu Puran Boten Boten Sengdigowo asu Tapi kalau isam Nabi Muhammad Sengdigowo Sengdigwani Sengdigowo kuasa Kon ngedon ke karo kabe Menungsa Senggorep neng alam donya Sengpingin urep Mulyo Sengpingin urep Oradinyek Tonggo Neng sarate Kudu sholat Sedinobeng Lima Sampunye bu Karena yang membedakan kita Dengan ketek Itu sholatnya bu Kabeh gayane ketek Ditiru menungsa Ketek makan Awadew makan Ketek ngombe Awadew yang ngombe Ketek garuk-garuk Awadew yang bisa garuk-garuk Ketek doyan kacang Awadew ngungkulile doyan kacang Sengdigowo kakak Ketek Nek ketek orah sholat Awadew sholat lho bu Tadi nek jenengan Makin dalu Diambung bapak Bapak mboten nanti sholat Berarti bodoh karun diambung Nih Jenengan duwe anak Orah sholat dinengke wae Berarti bodoh karun duwe anak Nah Jawab diwe bu Tadi nek aku Kau olah sholat Berarti aku Jenengan Sholat bu Sholat nopo liwat Botol lho bu Nek wan sholat Niku mesti liwat Tapi wang liwat Barang mesti sholat Setuju mboten Setuju Wang nek sholat Mesti duwe ilat Tapi wang duwe ilat Turung mesti sholat Waduh sya duwe ilat Ting boten sholat Kui berarti nek jenengan Nek jenengan duwe ilat Boten sholat Tanda nek jenengan Itu saja yang bisa saya Haturkan pada siang hari ini Mudah-mudahan Dengan perjumpaan ini Tambah seregeble sholat Jangan jadikan sholat sebagai beban Tapi jadikan sholat sebagai cinta dan kenikmatan Mohon maaf apabila dalam menyampaikan Saya banyak tidak sopannya Banyak kurusah-kurusuhnya Itu karena kebodohan saya Tapi kalau ada sebuah kebenaran semua Itu hanya karena Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!